J-2 League Ini adalah peratam Arhan back timnas Indonesia, akhirnya debut. Arhan diturunkan sebagai starter oleh pelatih Horisu Jofuku. Arhan juga hanya berperan sebagai fullback atau wingback di timnas Indonesia, di Tokyo Verde ditempatkan sebagai winger. Mantan pemain PSIS Semarang ini akan menjalani debut di J-League setelah 5 bulan berada di Tokyo Verde. Di awal-awal laga, Arhan membuat pelanggaran yang membuat Kapten Toshigi Ache cukup marah. Pada 15 menit pertama, terlihat Arhan masih melakukan adaptasi dengan posisinya yang lebih menyerang. Bola Sponotko mencatat, Arhan baru melakukan setuan dua kali. Dalam dua kesempatan itu, Arhan dua kali juga kehilangan bola dari lawan. Arhan juga berkesempatan mengambil tendangan pojok. Toshigi sebagai tuan rumah cukup penguasai bola, mereka beberapa kali mendapat peluang. Namun, penyelesaian akhirnya yang buruk membuat mereka belum mencetak gol. Pertama, Arhan justru mendapat kartu kuning pada menit ke-29. Pemain asal belora itu kembali melanggar Kapten Toshigi Ache, Kenta Fukumori. Waset pun langsung memberi kartu kuning untuk Arhan. Pada menit ke-38, kerjasama 1-2 Arhan di sisi kanan di kiri maupun di silang ke kotak penalti. Sayangnya, tendangan Cungki Koike yang menerima umpan Arhan masih bisa diamankan kipar Toshigi. Tiga menit berselang, Arhan kembali mengirim umpan silang dari sisi kanan. Namun, bola langsung mengarah ke kipar lawan. Babak pertama pun berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Rupanya, debut berakhir biris untuk Arhan. Usai mengantongi kartu kuning, Arhan ditarik keluar pada babak kedua. Ia digantikan pemain bernomor punggung 10, Mizuki Arai. Serangan Tokyo Verde terlihat lebih terarah di babak kedua.